Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Supredi channel Supredi kali ini akan Berbagi tutorial Cara membuat Mikrotik Sebagai bandwidth manajemen Bagi yang Di SMK jurusan Teknik komputer dan jaringan Ada di pelajaran Teknologi layanan jaringan kelas 11 Menganalisis kebutuhan bandwidth Baik langsung saja Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Yang pertama Oracle VirtualBox Kalau misalkan belum ada di PC nya Silahkan download Cari di Google Oracle VirtualBox Yang kedua adalah OS Mikrotik Dan yang ketiga adalah Microsoft Windows 7 Atau Windows apa saja Yang bisa kita gunakan Baik Sekarang kita langsung mulai Kita buka VirtualBox nya Ya terus kemudian kita buat Salah satu Mesin Ya dengan cara klik Tombol new disini Ya terus kemudian kita ketik Mikrotik Ya klik next Ya kemudian ini bisa kita Rubah menjadi 256 Klik next lagi Dan kemudian klik create Ya next Kemudian next lagi Dan klik create Ya setelah itu kemudian kita klik setting Ya pada bagian network Yang satunya kita setting bridge Kemudian yang satunya kita setting internal network Ya seperti ini Oke terus kemudian Kita klik start Kita tunggu beberapa saat Ya nah seperti ini Nah selanjutnya adalah Tinggal kita klik choose Ya kemudian Ya nanti berbeda-beda Ada yang seperti ini Tergantung nanti versi mikrotik nya Kalau yang seperti ini Kita klik add Ya kita cari Ya mikrotik Ya kita cari mikrotik nya Misalkan nanti ada di data E Ya atau di data D Ya kita cari OS mikrotik nya Ya ini kalau misalkan gak ada Nanti silahkan di download terlebih dahulu Oke ada disini Nah ini kita cari mikrotik nya Open Ya kemudian Ini kita Pilih ya Ini kita pilih choose Dan selanjutnya kita klik start Nah ini virtual box yang versi baru Ya Baik ini adalah Tampilan pertama kali pada saat kita install mikrotik Ya Disini ada pilihan A Baik untuk memulai Memilih paket-paket yang akan kita install Kita Tekan di keyboard Ya huruf A Kemudian Ini diminta untuk Menekan huruf I untuk menginsal Ya Kita tekan huruf I untuk menginsal Selanjutnya Ya ini kita jawab Y Ya kita jawab lagi Y Ya tunggu Ini lagi membuat Partisi nya Tunggu sampai selesai Kemudian format harddisk Ya Nah ini lagi melakukan proses instalasi Oke Sebelum ini tekan enter Ini diminta untuk tekan enter Untuk reboot Sebelum tekan enter Pastikan Pada optikalnya Kita hilangkan checklist mikrotiknya Ya Seperti ini Pastikan jadi Hilang ya Tidak di checklist kembali Nah seperti ini Nah supaya tidak kembali Ke instalan mikrotik Oke Berikutnya tinggal kita tekan enter Tunggu Proses Ya Mikrotik akan Melakukan restart Selanjutnya Kita pilih No Ya Nah ini kita masuk Admin Paso nya kosong saja Dit enter Kemudian kita tekan enter kembali Nah seperti ini Oke Laka berikutnya kita akan setting IP address Untuk 2 ethernet Ethernet 1 dan ethernet 2 Tapi yang ethernet 1 nya kita setting DHCP Maka langkah pertama kita setting DHCP terlebih dahulu Caranya Tekan di ketik Ya di keyboard IP DHCP Client Kemudian kita tambahkan Add Interface nya Ethernet 1 Ya selanjutnya Disable nya No Ya seperti ini IP DHCP Client Add Interface Ethernet 1 Ini tekan Tengah enter Seperti ini Kemudian kita coba tampilkan IP address Print Nah seperti ini hasilnya Nah ini kita sudah dapat IP langsung Secara DHCP Kemudian kita Coba ping ke Google.com Nah sudah connect Pastikan kita sudah connect Ke google.com Ya untuk menghentikan Ini kan akan berjalan Terusnya Supaya berhenti Ini tekan CTRL C Nah ini sudah berhenti Oke langkah berikutnya Adalah Ya Kita Bisa memulai Melakukan konfigurasi itu Menggunakan virtual box Namun sebelum kita mulai Virtual box Terlebih dahulu Kita Setting Identity nya Supaya kita bisa mengenali Router atau mikrotik yang Itu merupakan milik kita Ya supaya tidak Ya caranya seperti ini Kita pilih Kita klik system Identity Kemudian set Ya Dan selesai namanya Kita kasih nama kita sendiri Ya misalkan Dea namanya Ya Kemudian bisa Kita Selesai Dea ya Kemudian kita tekan enter Ya Nah ini Nama mikrotiknya sudah berubah Menjadi nama Dea Nah Kalau ini sudah kita setting Kemudian kita bisa menggunakan Winbox Untuk melakukan Konfigurasi Ya Nah kalau misalkan Belum ada winbox nya Ini bisa kita download terlebih dahulu Winbox nya di internet Ya Download Winbox Nah ini bisa menggunakan Winbox Ya Seperti ini Kemudian ini kita download Mikrotiknya Sorry Nah Di mikrotiknya ini biasanya Sudah ada ya Download Kalau misalkan ini Kalau misalkan ini tidak ada Kita Cari lagi Ya Ini download area nya Nah ini kita download Winbox nya disini harusnya ada Nah ini kita boleh pakai yang ini Juga boleh pakai yang ini Terserah saja Ya kita coba Download salah satu winbox nya Nah ini kita simpan di desktop Misalkan Oke ini sudah selesai Kita tutup Kita buka ini winbox nya Nah Oke Kemudian kita klik sini Nah ini pastikan ada nama Dea Ya ini nama kita ini Yang tadi di setting Namanya misalkan Dea Oke ini kita masuk Ya Menggunakan MAC address Kemudian pas saja kosong Kita klik connect Nah ini kalau misalkan Port nya tidak mau Ya Berarti dia minta pakai yang IP Klik di IP nya Kemudian klik connect Nah Seperti ini Ini klik ok Ya Oke ini adalah tampilan winbox Ya untuk setting mikrotik Ya menggunakan Bui winbox seperti ini Oke Laka berikutnya kita akan Setting IP address Ya IP Address Ya kita setting yang bagian ke 2 nya Ethernet 2 nya Ini 192 168 Misalkan 100.1 Per 24 Ya ingat disininya kita setting Ethernet 2 Ya Kalau kita klik Oke Nah ini sudah selesai Di setting Ya Bilangi lagi settingannya Seperti ini Ya Ya kemudian ini Sudah selesai di ok Ya Oke Laka berikutnya Kita akan melakukan Pembatasan bandwidth Ya Setting Internetnya sudah selesai Kemudian kita akan melakukan Pembatasan Bandwidth Ya di Sisi klien Tapi sebelum Sebelum melakukan Pembatasan bandwidth Terlebih dahulu Internetnya kita sharing Supaya klien bisa melakukan Browsing Atau bisa mengakses internet Caranya Dengan klik IP Kemudian kita pilih Firewall Kemudian kita pilih NUT Selanjutnya kita Klik tanda plus nya Di sini Ya Pilih Sisi source NAT Ya Kemudian auto interface nya Kita pilih yang Menuju internet Ayo Internet 1 Kemudian action nya Kita pilih yang Maski URED Oke Nah sampai disini Seharusnya sudah Bisa Mengakses internet Ya Namun Bisa mengetahui Atau untuk bisa Mendapatkan Supaya Klien mendapatkan IP otomatis Dari router Maka di router Perlu kita setting Atau di mikrotik nya Perlu kita setting DHCP Server Baik Cara setting DHCP Server sangat mudah Tinggal klik IP Kemudian klik DHCP Server Dan selanjutnya Klik set up DHCP set up Pilih yang Konek ke Komputer kalian Itu ethernet 2 Selanjutnya Kita klik next Next lagi Next lagi Misalkan Ini Seperti ini Kalau kita datasi Sampai 100 saja Misalkan Maka kita ganti Jadi 100 Ya 1.2 Terakhir 1.1 Klik next Next Dan Sudah selesai Baik sampai disini Ya Instalasi mikrotik kita Sudah Selesai Ya Untuk selanjutnya Kita buka kembali VirtualBox Kita akan install Windows 7 Kita buka kembali Windows 7 nya Sini Ya Kita install Misalkan Sini kita buat Windows 7 Ya Ini kita Klik next Ya Kemudian Klik next lagi Create Next Next lagi Kemudian kita klik Create Oke Nah Kemudian selanjutnya Kita klik setting Network Nah Yang network nya Kita ganti Menjadi Internal Network Seperti ini Ya Kemudian klik Oke Oke Berikutnya Kita klik Start Kita tunggu Beberapa saat Ini kita Klik Yang tanda kuning Disini Selanjutnya Ya Nanti tinggal Dipilih Windows 7 nya Kalau sini Menggunakan versi terbaru Berarti harus kita klik Add Terlebih dahulu Itu ada di Data E Ya Biasanya Data E Di mana Silahkan Kalian cari Yang jelas Carilah Windows 7 Ya Nah Disini Ada di Operating System Windows Windows Sebenarnya Kita akan cari Windows 7 Ya Ini Windows 7 nya Kita cari Ini Windows 8 Sorry Saya akan cari Yang Windows 7 Windows 7 nya Oh Tidak ada Oke Kita cari lagi Yang Windows 7 nya Ya Ini Windows 7 Ini Bisa Disini Ini Yang 32 Bit Ya Nanti Kita Coba Cari Yang 64 Bit Ya Mungkin Disini Ada Ini Juga Sama Ya Ini Yang 32 Bit Ya Long Near Star Tidak Dat O Lak Prozent Z circuit Ku Fong Ku 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 ya oke kita klik Windows 7 kita pilih yang 32 bit saja ya next 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 lagi next lagi kemudian kita klik setting ya pada networknya di network ya kemudian kita klik internal network oke selanjutnya kita klik start kita tunggu beberapa saat ya kemudian klik ya yang kuning ini ya klik kemudian kita cari tambahkan kalau yang versi terbarunya ini biasanya ada data oke master kemudian kita cari sistem operasi ya kalau disana silahkan cari aja di data yang penting ada microsoft windows 7 nya ya misalkan disini ya oke misalkan windows 7 kita choose windows 7 nya dan saja kita klik start oke kita tunggu dia lakukan instalasi windows 7 nya seperti ini ya ya tunggu beberapa saat ya sampai kemudian nah ini tampilannya seperti ini kita install windows 7 nya klik next kemudian ya klik dan tunggu ya tunggu beberapa saat sampai kemudian window nya selesai kita install terus click next ya kita pilih custom dan kita klik next ya tunggu ini kita lagi install windows 7 ya oke sudah selesai copy ini dan tunggu ya aku tuh k oke tuh selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati